Intro Sahabat sehat, sektor informal mempunyai peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat asalkan memiliki kemauan, kemampuan dan kemandirian dalam upaya kesehatan Hal ini dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Rosina Kiu saat memberikan arahan pada kegiatan pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos UKK, Senin 19 November 2018 di Grand Key Hotel, Kota Gorontalo Dikatakan Rosina Kiu bahwa perkembangan Pos UKK di Provinsi Gorontalo masih sangat kurang Pos Kesehatan Mas diminta untuk mendorong suksesnya kegiatan Pos UKK ini Dari 93 Pos Kesehatan Mas yang ada di Gorontalo, maka 1 Pos Kesehatan Mas wajib membina 1 Pos UKK Namun kenyataannya dari 93 Pos Kesehatan Mas, Pos UKK yang terbentuk baru sekitar 12 Pos yang ada dan masih sangat kurang Menurutnya, pekerja informal ini tersebar luas di seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo harus dimanfaatkan Sehingga Pos Kesehatan Mas berkewajiban untuk mengayomi mereka Dengan peningkatan berbagai penyakit di Gorontalo, khususnya penyakit tidak menular yang mendominasi masyarakat Gorontalo Seperti strok, diabetes, darah tinggi, kanker, dan lainnya Sehingga memberi beban biaya yang tinggi Dikatakan Rosina melalui Pos UKK, diharapkan bagaimana kita bisa mengubah Jangan hanya kekuratif saja atau ke pengobatan, tetapi pada upaya-upaya promotif dan preventif Untuk itu, dengan adanya Pos UKK ini, diharapkan dapat mendeteksi sedini mungkin semua pekerja yang ada Agar mereka bisa maksimal dengan pekerjaannya Tak hanya itu, Pos UKK di Provinsi Gorontalo dapat semakin berkembang dan bertambah jumlanya Sehingga pekerja informal yang tersebar di kabupaten kota dapat dibina dan diayomi oleh puskesmas Selain itu, slogan sehat dimulai dari kita dapat dilakukan di Pos UKK Yaitu dengan menerapkan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat Di antaranya melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari Makan buah dan sayur setiap hari Serta melakukan pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit Hari Kesehatan Nasional yang baru kami selengarakan Bahwa dengan tema, aku cinta sehat Dan sub-tema, ayo hidup sehat mulai dari diri kita Nah ini tentu saja apabila kita segeriskan dengan hak sehat untuk setiap negara di seluruh Indonesia Nah tentu saja pekerja-pekerja sektor informal ini mempunyai hak yang sama Asalkan mempunyai kemauan, kemampuan, dan kemandirian dalam upaya kesehatan Dengan kecegungan penyakit yang hari ini Di mana penyakit-penyakit yang menular itu paling tinggi kasusnya Yang juga paling tinggi pembiayaannya Seperti strok, penyakit gula atau diabetes Darah tinggi, penyakit tanker, dan lain-lain itu Tukup tinggi kasusnya tersebaran masyarakat Nah melalui pos UKK Bagaimana kita sekarang mengubah Jangan kekuratif saja atau keperobatan Tetapi karena promotif berbeda Kami berharap melalui pos UKK Kita bisa mendeteksi sedini mungkin semua pekerja yang ada Agar mereka betul-betul bisa maksimal dalam pekerjaannya Dengan cara kita mengaktifkan kembali kegiatan di pos UKK ini Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari penuh Dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang Dari pengurus pos UKK yang sudah terbentuk Pengelola program dan kepala seksi Yang membawahi program kesehatan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Serta narasumber berasal dari Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelola program serta Pembimbing Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Pembimbing Kesehatan Meriah sub indo by broth3rmax